Baik yang bertanya, satu Tuan Guru, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama Tiang Sandi Armanda, ingin Tiang tanyakan lagi Tuan Guru, bagaimana perspektif menurut hukum Islam, pendapat-pendapat masyarakat kita sampai saat ini yang mempercayai kalau di bulan Safar itu adalah banyak bala, banyak sial, satu bulan sial, seperti yang sudah Tuan Guru sampaikan tadi, di sini ada istilah rebu bontong di masyarakat kita, bagaimana menurut perspektif hukum Islam tentang kepercayaan itu Tuan Guru, mungkin itu yang penduduk yang ditanyakan, terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, nah ini menarik sekali pertanyaan ini, memang kita tidak bisa memungkiri bahwa orang-orang jahiliah meyakini demikian, tetapi yang sekali lagi yang saya tegaskan, yang ditolak atau dihapus oleh Rasulullah SAW, sesungguhnya adalah meyakini apabila waktu tersebut memiliki kekuatan tersendiri yang sifatnya zati kalau dalam ilmu akidah, zatiah, qiyamahu binafsih kalau dalam ilmu akidah juga, yang mana kekuatan itu bersumber dari dirinya sendiri, bukan dari Allah, itu yang sesungguhnya ditolak oleh Nabi. Nah, salrabu bontong dan istilah-istilah lainnya, memang kalau kita boleh jujur, ada dasarnya dalam kitab-kitab. Misalnya dalam kitab kan, Zunajah wassurur, dalam kitab Fathal Malikil Majid, ya, Imam Syekh Adairabi dan ulama-ulama lain, di sana di kitab-kitab itu disebutkan bahwa ini bahkan pesan dari para wali katanya, pesan dari orang-orang soleh terdahulu kepada umat Islam agar berhati-hati di Rabu terakhir bulan Safar. Konon disebutkan ada tiga ratusan ribu, bahkan lebih, balak yang akan turun di hari itu. Atau, balak satu tahun, itu turun di hari Rabu terakhir bulan Safar, yang kemudian dibagi-bagikan pada masa-masa setelahnya sampai satu tahun yang akan datang. Ada seperti itu memang dalam kitab. Nah, bagaimana sikap kita sekarang, ya? Dua. Ya, ada dua pilihan. Yang pertama, kita tidak membenarkan. Kenapa? Karena bertentangan secara zahir dari hadis bagian dari Rasulullah SAW. Nah, dia sudah bilang, Allah Safar, ya tidak ada takut-takut dari bulan Safar. Tidak ada sial-sial dan lain sebagainya. Kemudian, kenapa kita tidak membenarkan? Ya, walaupun itu bersumber dari sejumlah ulama, tapi ulama juga istihadnya itu kadang benar, kadang tidak benar. Nabi mengatakan, kalau benar dapat dua pahala, kalau tidak benar dapat satu pahala. Berarti istihad ulama bisa tidak benar. Dalam hal pikir, dalam hal apa-apa. Lebih-lebih dalam hal gaib seperti ini, kan, gitu. Itu tanpa kita mengurangi hormat kita kepada beliau-beliau ketika kita tidak membenarkannya. Ada pilihan lain, di sini juga para ulama seperti Al-Halimi dan Syekh-Syekhi yang lain, menjelaskan, boleh juga pendapat itu tidak kita salahkan. Alias kita indahkan. Tapi dengan catatan, meyakini bahwa bukan waktu itu sendiri yang membawa kesialan, tetapi semata-mata Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan waktu tersebut sebagai wasilah atau sebab untuk memberikan kemudaratan. Seperti penyakit lah, gitu. Penyakit virus misalnya, kan. Kan virus ini mematikan, kita bilang, kan. Tapi kan keyakinan kita, Allah yang mematikan lewat virus itu. Jadi, tidak masalah kita yakin virus itu mematikan. Kecuali kalau kita yakin virus itu mematikan, bukan Allah, Allah tidak tahu menaun. Nah, baru masalah, baru masalah besar itu. Tapi kan insyaAllah, Islam sekarang tidak ada seperti itu. Seyakin-yakinnya sama, tidak ada pikiran bahwa itu terlepas dari tangan Allah. Campur tangan Allah. Maka, pilihan kedua ini mengatakan, ya silahkan, mentolak balak dan lain sebagainya, dihindari semampunya, asal tidak meyakini yang tadi. Tidak meyakini bahwa itu dari zatnya, dari semata-mata dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu hanyalah sebab, sebagaimana penyakit dan sebab-sebab lainnya yang mendatangkan kemudaratan. Namun, nasihat saya, nasihat saya, mari kita tingkatkan keyakinan kita bahawa Allah Maha Kuasa melindungi kita. Dari apapun dan kapanpun dan di mana pun dan di bulan apapun. Yang penting kita terus dekat kepadanya, banyak berzikir, banyak beribadah. InsyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala akan melindungi kita. Amin ya rabbal alamin. Apabila kita ada kepercayaan tentang adanya balak di bulan safar, justru ambil sisi positifnya, yaitu jadikanlah justru momen safar ini sebagai momentum kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah dan semakin melindungi diri kita. Hal itu bagus. Tapi kalau kepercayaan itu dampaknya ngerep di rumah, tidak keluar-keluar, tidak mahu berusaha, tidak mahu cari rezeki, tidak mahu beraktifitas apapun, itu malah tidak baik sepatutnya. Harusnya ditinggalkan kepercayaan itu. Tapi kalau kepercayaan itu ada, tapi dampaknya jadi semakin banyak ibadah, semakin banyak urin, semakin banyak membaca amalan-amalan yang menolak balak misalnya, atau menolak virus mungkin, maka malah bagus. Malah dampaknya bagus kepercayaan itu. Dengan catatan sekali lagi, saya ulang-ulang terus ya, yang penting bahwa itu kita yakini hanya sebagai sebab. Sebagai sebab tidak masalah.